Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pertempatan satu tahun COVID-19 di Indonesia ditemukan dua kasus pertama varian baru yang sebelumnya ditemukan pertama kali di Inggris. Bagaimana kemudian pemerintah dan Satgas menangani varian baru ini agar bisa ditekan penyebarannya? Kami akan tanyakan dan bahas hal ini bersama Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Brik Jenteni Purnawirawan Dr. Alexander Ginting. Selamat sore, Dr. Alex. Jadi sudah masuk, ini varian baru. Seperti apa sebenarnya kalau yang saya baca dari beberapa waktu yang lalu ini tingkat penularannya bisa sampai 40-70% lebih tinggi? Ya, Wakil Menteri Kesehatan sudah menyampaikan bahwa ada dua kasus yang mutasi, yang disebut dengan B.1.1.7. Dan ini sebenarnya merupakan satu prestasi dari laboratorium kita. Bisa menemukan strain-strain yang mutasi, yang tentunya kalau dengan menggunakan standar yang biasa, tentu ini akan sangat sulit. Seperti kita ketahui bahwa mutasi B.1.1.7 ataupun D.G.1.4.6 ataupun P.1 ini sebenarnya sudah disampaikan sejak bulan September yang lalu ataupun November melalui berbagai jurnal ilmiah yang ada. Dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia merespons dengan melakukan berbagai pembatasan-pembatasan. Salah satu adalah dengan mengeluarkannya Surat Edaran No. 8 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi coronavirus disease 2019 yang dikeluarkan 9 Februari. Di mana tujuannya adalah untuk membatasi ataupun melakukan pengkarantinaan mereka baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang datang dari luar. Khususnya dari negara yang berjalan. Tapi nyatanya masih masuk juga dok, walaupun itu sudah ada pembatasan dari warga negara manapun Indonesia atau asing yang datang dari luar negeri kemudian sekarang terdeteksi ada dua varian baru itu dari dua kasus. Artinya bobol juga. Ya kan pencegahan yang dilakukan di bandara misalnya. Terus kemudian apa yang sudah dilakukan? Apakah juga sudah di-trace orang-orang yang memiliki kontak dekat? Kalau Presiden beberapa waktu yang lalu menyebutkan setiap satu kasus seharus dideteksi paling tidak 30 orang yang melakukan kontak. Apakah itu juga sudah ditelusuri, Dr. Alex? Ya, jadi penerapan 3T, penerapan 3M ini tidak boleh kendor. Walaupun ada vaksinasi. Kita berterima kasih kepada Menteri Kesehatan yang telah kerja keras untuk melakukan coverage vaksin. Tapi tidak boleh meninggalkan 3M dan 3T. Jadi oleh karena itu, sekarang pemerintah melalui arahan Bapak Presiden menerapkan PPKM skala mikro. Dengan PPKM skala mikro, kita akan mengunci mereka yang bergejala, mereka yang tersebut, senter konfirmasi, dan kontak rat. Dan saat ini, Satgas COVID-19 Nasional sudah mengirim lebih kurang 6.800 orang tracer yang pendidikannya D3 ke beberapa desa yang ada di 7 provinsi dan termasuk juga di 10 provinsi yang ada di luar Jawa dan Bali. Termasuk memutus rantai penularan dari 2 kasus awal varian baru ini? Dr. Alex, apakah juga sudah dilakukan di-trace? Jadi secara reguler ini akan bekerja terus dan kemudian penemuan yang sophisticated 2 kasus yang mutasi ini tentu akan di-tracing dan tentunya ini tracingnya secara biologi molekuler. Karena yang kita lihat adalah bahwa ada strain baru. Dan strain baru ini akan memberikan clinical feature yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Bukan hanya kena faktor comorbidnya, tapi virulensinya. Jadi virulensi ini mengakibatkan mungkin masa inkubasinya mungkin bisa lebih pendek atau lebih panjang, tapi gambaran klinisnya bisa lebih berat. Jadi kalau misalnya dengan yang strain yang lama, yang existing, 80% itu ringan. Dan hanya 4% saja yang masuk rumah sakit. Ya, karena penularan yang lebih cepat dari strain baru, dari varian baru dari Inggris ini, apakah kemudian akan ada pembatasan yang lebih ketat lagi di dalam negeri? Ya, jadi artinya Kementerian Kesehatan dengan KKP yang ada di pelabuhan maupun di bandara tetap akan berpedoman kepada SA nomor 8. Di mana semua yang datang ke Indonesia harus melakukan PCR test yang valid, 3x24 jam. Kemudian setelah datang ke Indonesia, karantina 5x24 jam. Dan kemudian setelah itu dievaluasi, diamatin ada demam, ada batuk, ada sesak apa tidak. Kalaupun tidak ada, ulangi lagi PCR. Setelah itu kalau negatif, dia bisa melanjutkan perjalanan, tapi tetap melakukan pengamatan sampai 14 hari. Jadi ini tetap ditegakkan dan diatur sedemikian rupa. Tapi ini tidak boleh menjadi pekerjaan pemerintah semata-mata. Ini harus menjadi pekerjaan seluruh komponen masyarakat yang ada. Kenapa? Karena menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga bangsa dan negara kita. Ya, tetapi kan gini, Dr. Alex, mungkin kita belajar saja dari Inggris begitu. Angka kasus aktif di Inggris, 60 persennya adalah dari strain baru ini, dari varian baru ini. Tetapi bedanya di sana pembatasan masyarakatnya begitu ketat. Antar wilayah, antar kabupaten, antar provinsi, di sana tidak bisa saling masuk, pindah, bergeser. Kemudian juga testingnya besar. Beberapa hari yang lalu saya cek, testing perharinya bisa 750 ribu. Di sini hanya sekitar 50 ribu, 60 ribu per hari. Apakah kita akan belajar juga bagaimana Inggris menanggulangi? Sekarang juga di sana vaksin sudah 20 juta orang disuntik. Ini bagaimana kemudian kita harus mengaplikasikannya di dalam negeri, di Indonesia, dok? Ya, salah satu model Indonesia yang sekarang sudah diterapkan yaitu dengan melakukan PPKM skala mikro. PPKM skala mikro ini sebenarnya adalah penguncian di tingkat rumah tangga, di tingkat RW, dan juga di tingkat desa. Dan ini didampingi oleh posko desa. Dan basisnya adalah pusat semas. Penguncian di bawah ini cukup ketat. Misalnya kalau RT itu adalah merah, maka itu tidak ada aktivitas. Kecuali ada hal-hal emergensi. Termasuk juga mereka yang diorannya dan dikunik. Memang instruksi mendagri nomor 4 ini seolah-olah, Kalau ada working hoursnya untuk ofis 50% dan kemudian mal bisa dibuka sampai jam 8 atau sampai jam 9, seolah-olah pelonggaran. Tetapi ini longgar dalam arti untuk mereka yang di zona hijau. Tetapi bagi mereka yang di kuning maupun di oranye dan kemudian yang merah, ini akan ada checkpoint dan akan ada pembatasan. Walaupun tetap nanti akan memperhatikan pembatasan-pembatasan ini adalah isolasi yang menyenangkan juga. Jadi isolasi yang tidak menyenangkan. Jadi ini salah satu kata kunci. Kita sudah punya pengalaman. PSBB sudah kita laksanakan. Kemudian kita masuk ke model PPKM yang jilid 1, yang kemudian jilid 2. Tapi Bapak Presiden mengatakan ini belum optimal. Maka kita lakukanlah penguncian di tingkat mikro. Gunanya adalah ada pemulihan kesehatan, tapi tidak meningkat pemulihan ekonomi. Ada pemulihan ekonomi tanpa mengabaikan pemulihan kesehatan. Karena ini harus bersama-sama. Jadi memang agak berbeda antara negara Inggris dan negara Indonesia yang kepulauan. Dan kepadatan penduduknya juga beda-beda. Karena kalau tanpa ini, nanti kita akan memerahkan satu kota, satu kabupaten kota. Itu akan merugikan secara ekonomi. Padahal mungkin yang merah, dia scatter. Jadi dia hanya beberapa spot yang ada. Spot itulah yang harus kita kunci. Dan itulah nanti kehadiran Bapak Binta dan kehadiran Bapak Bintang. Dr. Alex, satu lagi soal vaksin yang sekarang sudah dilakukan di tanah air. Seberapa kuat vaksin ini bisa mencegah penularan dari strain baru ini? Jadi sampai saat ini, kita baru mendapat laporan ada dua kasus yang strain baru. Kalau misalnya strain baru ini memang sudah ada melebar di berbagai tempat, tentu kliniknya pasti akan lebih berat. Angka kematian lebih tinggi. Kemudian angka kasus masur masak lebih tinggi. Ini kan tidak. Kita lihat agak melanda ini ke bawah. Artinya ini dampak PPKM dan strain masih yang existing sekarang. Oke, baik. Dr. Alexander Genting, terima kasih sudah bersama kami. Di Metro hari ini kami akan nantikan terus apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait pembatasan sosial yang akan dilakukan berikutnya di tanah air.